DPR melalui Komisi 2 Menyepakati bahwa akan dimasukkan Di dalam daftar prioritas Prolegnas di 2023 2024 Tentu saya tidak hanya sekedar mengupas soal itu Tetapi menjadi Penting bahwa jangan sampai Narasi masa jabatan Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini Kemudian diterjemahkan Sebagai narasi Hanya kepentingan segelintir elit Politik Baik itu di level Nasional maupun di tingkat desa Mari Mengkaji soal Apa saja yang disampaikan oleh teman-teman Kepala Desa Jadi saya menghitungnya begini Ini matematikanya Nah Di dalam piramid ini Kemudian Kita melihat Posisi Kepala Desa Ini Kepala Desa Ya Kades Yang di dalam piramid struktur ini Dia ada pada puncak Yang oleh Undang-Undang Desa Itu menyebut di dalam Yaitu 6x3 Periode Ya artinya Periode pertama Masa jabatan Kepala Desa Itu adalah 6 tahun Yang kemudian Dia dapat dipilih kembali Sampai 3 periode Artinya kalau itu 6x3 Dia masih bisa Kalau dipilih masyarakat 18 tahun Masa jabatan Itu disebutkan dalam Undang-Undang Desa Lalu Ada aspirasi hari ini muncul Bahwa 6 tahun itu Kurang Jadi ini dinaikkan Menjadi 9 tahun Nah Di dalam opsi ini Yang pertama Ada yang mengusulkan Soal 9 tahun Kali 2 periode Priorisasi maksudnya Ada yang mengusulkan 9x3 Priorisasi Masa jabatan Artinya Kalau 9x2 Priorisasi Maka ketemunya 18 tahun Lalu ada juga Di dalam klausur Untuk opsi yang berikut adalah 9 periode Artinya Masa jabatan itu Adalah 27 tahun Nah Opsi lain Yang muncul Di dalam matematika Nanti Saya akan menjelaskan Bagaimana relasi Kuasa Kepala Desa Dalam piramid Demokratisasi Desa Ya Opsi yang lain Ada yang mengusulkan Adalah Tetap 6 tahun Tetap 6 tahun Tanpa priorisasi Ya Artinya apa Jadi setiap 6 tahun Berikutnya Kepala Desa itu Tidak dibatasi Priorisasi jabatannya Selama dia terpilih Maka dia bisa menjabat Sebagai Kepala Desa Dengan cerita Bahwa Proses secara Legitimasi politik Bahwa pemilihan Dia akan tetap Penang Nah Matematika Masa jabatan ini Tentu punya Plus dan minus Di dalam Membaca kembali Bagaimana Kita bicara Demokrasi Dan demokratisasi Di desa Ini bicara Soal apa Daulat Rakyat desa Ya Opsi pertama Berkaitan Yang sudah dimunculkan oleh Atau disebutkan Dalam daulat desa 6 kali 3 period 18 tahun Masa jabatan itu Tentu hari ini Narasi yang dibangun adalah Dengan 6 tahun Masa jabatan hari ini Tempat-tempat Kepala Desa Merasa bahwa Mereka tidak mampu Menjalankan Visi misi Yang mereka susun Visi misi Yang mereka punya Karena Harus menyelesaikan Ada yang bilang 1 tahun Bahkan sampai 3 tahun Di period pertama itu Dia harus menyelesaikan Persoalan dinamika Dan konflik Dengan Rival Atau lawan politiknya Dengan BPD Dengan masyarakatnya Itu yang disampaikan Narasi yang muncul Hari ini Ke permukaan Sehingga Praktis Dia hanya punya Waktu 2 tahun Setengah Atau 3 tahun Dalam masa jabatan itu Untuk menjalankan Visi Misi Dan programnya Nah Narasi ini dibangun Menurut saya Tidak terlalu kuat Sebagai Dasar hukum Sebenarnya Atau sebagai Legitimasi politik Atau legitimasi sosial Nah yang paling penting adalah Menurut saya Yang tidak Dispick up Secara besar-besaran Alat-alat oleh teman-teman Kepala desa adalah Bukan soal masa jabatannya Oke lah masa jabatan Harusnya yang dispeep up Dimerasikan Dalam aspirasi Soal revisi Undang-undang desa adalah Bagaimana piramid Relasi kekuasaan Antara pemerintah desa Dan pemerintah pusat Negara dan desa pusat Adalah soal Kemenangan Ya Contoh Poin pertama adalah Di dalam undang-undang desa Dikatakan Bahwa yang menjalankan Undang-undang desa Ini adalah Menteri desa Ya Artinya ada sebuah Institusi kementerian Namanya Menteri desa Jadi Tapi prakteknya adalah Hari ini Namanya Menteri desa PDT dan Transmigrasi Ada tiga urusan Yang kemudian Didompleng Di dalam urusan Undang-undang desa Itu fakta pertama Yang kemudian Harus menjadi narasi Di dalam revisi Undang-undang desa Fakta yang kedua adalah Undang-undang desa hari ini Di dalam undang-undang Disebutkan bahwa Penyelenggaran Totalitas kebenangan Desa tadi itu Dilaksanakan Selanjutnya Dilaksanakan oleh Menteri desa Urusannya itu Ada di Menteri desa Tapi faktanya adalah Urusan pemerintahan Itu ada pada dagri Urusan pembangunan Ada pada Kementer Urusan keuangan Ada pada Kementer Bahkan Ada institusi lain Yang banyak terlibat Di dalam Mengamputasi Soal kebenangan desa Ini yang Dinarasikan oleh Teman-teman Pemerintah desa Sehingga Mereka merasa Hari ini Bahwa Masa jabatan 6 tahun tadi Itu tidak dirasakan Sebagai Semua daulat Politiknya Kepala desa Tetapi Lebih kepada Daulat administratif Yang dirasakan Oleh Kepala desa Sebagai akibat Diamputasinya Kementerangan Oleh Berbagai Kepentingan Di dalam Urusan Soal Desa Tadi Yang berikut Adalah Fakta menarik Yang harus di Speak up Di dalam Rasi Revisi Undang-Undang Desa Adalah Bicara Soal Bagaimana Mengelola Kebenangan Tadi Di dalam Perspektif Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Oke Kita ceklis Di dalam Undang-Undang Desa Disebutkan Bahwa Yang namanya Dana desa Bagian dari TKDD Kebijakan Transfer Keuangan Daerah Dan desa Dia merupakan Dana transfer Dari pusat Ke daerah Yang Ke desa Yang kemudian Juga diperkuat Di dalam Undang Peraturan Menteri Keuangan Saya kira Yang juga Diperkuat Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan daerah Di dalam Pasal Tersendiri Diatur Bahwa Dana desa Merupakan Bagian Dari Transfer Keuangan Dana Transfer Yang diteranserkan Ke desa Nah Sahabat Berdesa Jadi Penting Bahwa Narasi Revisi Undang-Undang Desa Tidak Dijebat Jadi dalam Proses Bahwa Ini soal Semata-mata Masa jabatan Kepala Desa 9 tahun Maka Ini menjadi Perdebatan Sebenarnya Jadi 9 kali 2 Apakah Memilih Perode ini Dan ada Jenderungan Teman-teman Di komisi 2 Mungkin DPR Akan memilih Opsi ini Yang pertama Yang kedua Ada juga Usulah Bahwa Ini 3 Preode Sebagaimana Di Undang-Undang 6 Yaitu 3 Priorisasi Jadi Kalau 9 kali 3 Ketemunya 27 tahun Kalau Priorisasi ini Yang dipilih Maka Ini yang saya lihat Kita Bukan Mengalami Proses Desa BPD BPD Kemudian Kaur Karus Yang menjadi Bagian Di dalam Sirkulasi Kekeluargaan Kerapat Dan lain Itu juga Menjadi Harus menjadi Pertimbangan Di dalam hal Kita Merumuskan Sekali lagi Kami di NSN Tidak hanya Sekedar memperdebatkan Soal Anda mau Jabatan 9 tahun 27 tahun 57 tahun Yang mau Semuruh hidup Silahkan Tapi yang Paling penting Adalah Apa Faedahnya Kalau masa Jabatan 9 tahun Hingga 27 tahun Tetapi Kemudian Posisi Teman-teman Kepala Desa Itu hanya Sebagai Manur Hanya Sebagai Kepala Kantor Hanya Sebagai Kepala Administrator Di desa Tetapi Tidak Punya Kebenangan Lalu Kemudian Masa Jabatan Tadi Itu Tidak Memberi Faedah Terhadap Kepentingan Masyarakat Desa Atau Rakyat Desa Di dalam Proses Demokrasi Dan Demokratisasi Nah Belum lagi Bicara Soal Bagaimana Kondisi Existing Terkait 9 tahun 27 tahun 18 tahun Tadi Antara Jawa Dengan Luar Jawa Di Jawa Diuntungkan Memang Karena Di Jawa Ada Kebijakan Yang disebut Dengan Tanah Bengkok Tanah Kas Desa Yang Itu Menjadi Kebenangan Kepala Desa Hak Kepala Desa Untuk Lalu Bagaimana Dengan Di Luar Jawa Proses Seperti Ini Sekiranya Bagi Pemerintah Perlu Mempertimbangkan Kembali Di dalam Merakukan Revisi Undang Undang Desa Sekali Lagi Bahwa Ini Tidak Semata Mata Soal Jabatan 6 9 27 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa Tetapi Yang Paling Penting Adalah Kembalikan Ketoknya Undang Undang Desa Tadi Bahwa Yang Menyelenggarakan Undang Melaksanakan Undang Undang Desa Dalam Menteri Desa Bukan Menteri Gado-gado Seperti Hari Ini Ada PDT Ada Urusan Transmigrasi Lalu Kemudian Di Undang Undang Desa Menyebutkan Bahwa Desa Mempunyai Kebenangan Yang Hari Ini Templatenya Diperkedil Menjadi Empat Urusan Pemerintahan Pembangunan Pemberdayaan Pembinaan Tadi Yang Hari Ini Di Pembinaan Terbinasakan Soal Apa Yang Menjadi Kebenangan Perkutasi Dengan Yang Namanya Kebijakan Atau Peraturan Menteri Desa Tentang Apa Prioritas Penggunaan Dana Desa Jadi Ini Yang Disebut Dengan Apa Peraturan Tadi Itu Membunuh Hakikat Daripada Desa Jadi Sahabat Desa Sekali Lagi Di Dalam Relasi Kepala Desa Yang Katakanlah 9 Tahun Kali 3 Ya 3 Prioritas 27 Tahun Lalu Di Bawah Ini Ada Sek Des Yang Hari Ini Juga Punya Asosiasi Tentang Sekretaris Desa Yang Di Bawah Sini Ada Perangkat Desa Yang Hari Ini Punya Kelompok Kepenting Soal Itu Lalu Di Bawah Ada LKD Lembaga Kemasyarakat Dan Desa Jadi Piramid Struktur Kekuasaan Ada Kepala Desa Ada Sek Desk Ada Perangkat Desa Lalu Kemudian Disini Ada LKD Nah Disini Level Masyarakat Revisi Undang Desa Ini Di Dalam Rangka Mengakomodir Soal Daulat Rakyat Desa Atau Kemudian Perdebatannya Hanya Ada Padas Level Piramid Struktur Kekuasaan Dan Menegasikan Proses Daulat Rakyat Desa Ini Dari Darurat Demokrasi Dan Demokratisasi Di Desa Apalagi Proses Revisi Undang Desa Menjelang Proses Pemilu 2024 Tentu Sangat Berpotensi Ini Menjadi Komunitas Politik Pada Segelint Partai Politik Yang Mengatas Namakan Demokrasi Oke Demikian Sahabat Berdesah Semoga Ini Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Kami Di LSN Soal Apa Pendapat Dan Respon LSN Soal Masa Jabatan Kepala Desa Terima Kasi Salam Berdesah Daulat Rakyat Desa